Halo sahabat katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas terkait kebenaran dan seperti apa sosok wajah Yesus yang sebenarnya yang dikaji berdasarkan penelitian dan tulisan Joan Taylor. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Setiap orang pasti mengetahui seperti apa sosok Yesus saat ini. Yesus merupakan figur yang paling banyak dilukis dalam semua bidang seni di negara-negara barat dari masa ke masa. Hampir di semua gambar, lukisan maupun patung Yesus, Yesus dicirikan dengan rambut panjang berjanggut dan mengenakan jubah berlengan panjang yang seringkali berwarna putih lengkap dengan mantel berwarna biru. Tetapi apakah sosok Yesus memang seperti itu? Bisa jadi tidak, bisa juga iya. Setelah menelusuri beberapa sumber terkait kebenaran atau kepastian wajah Yesus yang sesungguhnya, kami menemukan bahwa ada salah satu gambar wajah Yesus yang paling banyak diakini sebagai wajah Yesus yang paling mendekati ke rupa sesungguhnya. Faktanya dengan gambar Yesus yang sangat terkenal ini sebenarnya berasal dari era Bizantium dari abad keempat Masehi. Dan gambaran Yesus dari masa ini bersifat simbolik, semuanya mengenai makna tidak akurat secara historis. Mereka berpegang pada gambar dari tahta kekaisaran seperti kita lihat di mosaik altar di gereja Santa Pudensiana di Roma. Gambar lain yang banyak beredar di kalangan umat Kristen adalah gambar berikut ini. Ini juga merupakan lukisan kuno yang aslinya menggambarkan Dewa Matahari, Yesus menggunakan pakaian toga berwarna emas. Dia merupakan penguasa surgawi yang menguasai seluruh dunia. Sosoknya sangat akrab mulai dari patung terkenal dengan rambut panjang dan berjanggut seperti Dewa Zeus dari Olimpia yang berada di tahta. Sebuah patung yang juga terkenal yaitu Kaisar Roma Augustus telah meniru dirinya dengan gaya yang sama tanpa rambut panjang berwarna keemasan dan janggut. Seniman Bizantium berupaya untuk menunjukkan Kristus sebagai penguasa surgawi sebagai raja kosmik menjadikan dia sebagai Zeus versi muda. Apa yang terjadi pada saat visualisasi Kristus surgawi saat ini seringkali dibuat ulang seperti keturunan hippie telah menjadi model standar kita tentang penggambaran awal Yesus. Jadi seperti apa sebenarnya sosok Yesus? Mari kita analisa dari bagian ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang pertama gambaran rambut dan janggut Yesus. Umat Kristen pada awalnya tidak menunjukkan Kristus sebagai penguasa surgawi. Mereka menggambarkan Yesus sebagai seorang laki-laki pada umumnya tanpa janggut dan berambut pendek. Tetapi pada masa itu Yesus dikenal sangat bijaksana sehingga sebagai seorang yang bijaksana dan sering mengembara Yesus kemungkinan akan memiliki janggut untuk alasan sederhana bahwa Yesus tidak pergi ke tukang potong rambut. Di masa itu secara umum janggut dianggap sebagai hal yang membedakan seorang filsuf yang berpikir tentang hal-hal yang luas dan serius dari orang kebanyakan. Gambaran filsuf ini dianggap sesuai dengan alam. Namun pada abad ke-1 seorang filsuf besar dan terkenal bernama Greco dari Romawi berpenampilan bersih dengan janggut dicukur dan rambut pendek. Di masa itu tampilan rambut yang gondrong dan janggut yang panjang merupakan gambaran orang yang saleh dan biasanya tidak ditiru dalam dunia vision pria pada saat itu. Di lain sisi janggut bukan merupakan penampilan khas orang Yahudi di zaman dulu. Seperti kita ketahui bersama Yesus merupakan seorang Yahudi dan gambaran pria Yahudi dalam koin Judaya Kapta yang diterbitkan oleh Roma setelah menguasai Jerusalem pada abad pertama mengindikasikan menangkap pria yang berjanggut. Jadi Yesus yang dianggap sebagai seorang filsuf dengan penampilan yang alami mungkin memiliki janggut yang pendek. Seperti pria yang digambarkan dalam uang logam Judaya Kapta tetapi rambutnya mungkin tidak begitu panjang. Namun hal lain menyebutkan bahwa jika Yesus memiliki rambut yang sedikit panjang kemungkinan akan ada sejumlah reaksi dari orang-orang di sekitarnya. Pria Yahudi di masa lalu yang memiliki janggut tak teratur dan rambut yang sedikit panjang diidentifikasi sebagai orang yang bersumpah nazir mirip seorang penetua sinagoga. Biasanya para penetua sinagoga akan mendedikasikan diri mereka kepada Tuhan untuk jangka waktu tertentu tidak minum anggur atau memotong rambut mereka. Dan pada akhir periode ini mereka akan mencukur kepala mereka dalam sebuah acara khusus di Jerusalem seperti digambarkan dalam kisah para rasul 21 ayat 24. Dengan demikian sangat jelas bahwa Yesus bukan seorang penetua sinagoga karena Yesus tidak melakukan sumpah nazir karena dia seringkali dijumpai minum anggur seperti dalam Matthew 11 ayat 19. Yang kedua gambaran pakaian Yesus. Di masa Yesus orang yang kaya memakai jubah panjang pada acara khusus untuk menunjukkan status mulia mereka di masyarakat umum. Dalam salah satu ajaran Yesus dia mengatakan, Waspadalah terhadap juru tulis yang berhasrat untuk berjalan dalam jubah panjang dan untuk memperoleh penghormatan di pasar-pasar dan mendapatkan kursi utama di dalam sinagoga dan tempat terhormat dalam perjamuan. Markus 12 ayat 38 sampai 39. Perkataan Yesus ini secara umum bisa dijadikan pertimbangan sebagai bagian yang lebih akurat dari ajarannya. Lewat ajaran tersebut kita dapat mengasumsikan Yesus tidak menggunakan jubah yang panjang. Salah satu referensi mengenai pakaian yang sering dipakai oleh Yesus adalah berasal dari lukisan kuno tentang Yesus dari reruntuhan gereja kota Dura-Europos di Efratah tertanggal dari abad ketiga sebelum masehi. Secara umum seorang pria di masa Yesus akan menggunakan tunik sepanjang lutut lengkap dengan kain kaftan dan untuk perempuan biasanya akan menggunakan tunik sepanjang mata kaki. Di bagian atas tunik pada masa itu biasanya menggunakan mantel dan semacam selendang dan kita mengetahui bahwa Yesus menggunakan salah satu dari ini karena ada kisah di mana kain ini disentuh oleh seorang perempuan yang ingin disembuhkan oleh Yesus. Markus 5 ayat 27 Kain yang dimaksud adalah sebuah mantel besar yang berbahan wall tidak terlalu tebal dan bisa menghangatkan tubuh pemakainya dan biasanya digunakan lebih dari satu lapis. Yesus juga kemungkinan menggunakan sebuah kain seperti selendang yang dapat digunakan dengan berbagai cara seperti dijulurkan sampai lutut dan dapat juga digunakan hingga menutupi kain tunik pendek. Terkait warna mantel dan kain yang digunakan Yesus pada masa itu bisa diidentifikasi berdasarkan status sosial. Misal, bagi masyarakat yang memiliki kekuasaan dan wibawa ditunjukkan dengan kualitas, ukuran, dan warna mantel-mantel yang digunakan. Mantel berwarna umu dan warna biru menunjukkan kemegahan dan harga diri. Warna ini biasanya digunakan oleh pihak kerajaan karena pewarna yang digunakannya sangat langka dan mahal. Tetapi warna-warna mantel juga menunjukkan sesuatu yang lain. Sejarawan Josephus menggambarkan saat kelompok Jialot yang semuanya perempuan ingin mendesak Romawi keluar dari Judais menggunakan mantel-mantel berwarna. Hal ini bisa juga menunjukkan bahwa laki-laki dengan status sosial yang rendah biasanya menggunakan mantel tidak berwarna mengikuti warna alami dari bahan yang digunakan. Namun yang pasti, Yesus tidak mungkin menggunakan warna putih sebab warna putih merupakan bahan yang membutuhkan pemutih atau kapur yang mahal dan belum ada pada saat itu. Selain itu, di Judea, pakaian yang berwarna putih terkait dengan sebuah kelompok yang disebut Esenes yang mengikuti interpretasi yang ketat dari hukum Yahudi. Meski di beberapa bagian Injil disebutkan bahwa pakaian yang digunakan Yesus terlihat bercahaya, hal ini tidak mengindikasikan bahwa Yesus menggunakan mantel berwarna putih. Perbedaan antara pakaian Yesus yang berwarna putih dan bercahaya dijelaskan dalam Markus 9 ketika ketiga Rasul menemani Yesus ke gunung untuk berdoa dan dia mulai memancarkan cahaya. Injil Markus menjelaskan bahwa pakaian Yesus mulai berkilau berwarna putih. Sebelum perubahan warna pakaian Yesus, Injil Markus menggambarkan Yesus menggunakan pakaian biasa berbahan walau tidak berwarna. Yang ketiga, gambaran kaki Yesus. Di gua-gua gurun pasir yang dekat dengan Laut Mati dan Masada, sandal di masa Yesus sangatlah tipis. Jadi kita dapat mengetahui seperti apa bentuknya. Sandal itu sangat sederhana yang terbuat dari kulit dan di bagian atas ada tali pengikat yang melingkar ke jari. Dan kemungkinan besar sandal yang digunakan oleh Yesus adalah sandal ini. Yang keempat, gambaran wajah Yesus. Yesus merupakan orang Yahudi. Hal ini dapat kita temukan secara berulang di sejumlah literatur, termasuk dalam surat Paulus. Di Injil lain juga bisa kita temukan lewat kutipan berikut ini. Jelas bahwa Tuhan kami merupakan keturunan dari Judah. Baca dalam Lukas 3. Di sisi lain, pada tahun 2001, pakar forensik antropologi Richard Neve menciptakan sebuah model pria Galilea yang ditayangkan dalam video dokumenter BBC dengan judul Anak Tuhan. Model ini menggunakan tengkorak asli yang ditemukan di wilayah Galilea yang diduga mengarah ke wajah Yesus yang sesungguhnya. Dalam model tersebut, pria tersebut digambarkan memiliki mata biru meskipun tidak mengklaim bahwa itu merupakan wajah dan rupa Yesus. Namun secara tersirat mengindikasikan kepada orang-orang agar mempertimbangkan bahwa Yesus merupakan seorang pria pada masa itu. Menurut Sang Forensik, untuk semua yang mungkin dilakukan dengan pemodelan tulang kuno, saya pikir korespondensi mengenai seperti apa sebenarnya sosok Yesus dapat ditemukan melalui gambaran yang paling dekat yaitu gambaran Musa di dinding sinagoga Dura Europos yang dibangun pada abad ketiga. Dalam gambar tersebut, Musa digambarkan menggunakan pakaian yang tidak berwarna lengkap dengan rumbai di mantelnya. Tampaknya gambaran ini lebih tepat dan memiliki dasar historis dibandingkan adopsi Yesus dari masa Bizantium yang telah menjadi standar. Dia memiliki rambut yang pendek dan dengan janggut yang tipis. Dia menggunakan tunik pendek dengan lengan pendek dan selendang. Namun bagaimanapun rupa dan pakaian Yesus yang sesungguhnya, kita sebagai seorang Katolik yang meneladani segala teladan Yesus dan mengikuti ajarannya, kita hanya menjadikan gambar, lukisan, dan patung tentang dia sebagai media yang menghantar kita untuk tetap fokus dalam menghayatinya sebagai Allah. Itulah beberapa hal yang mungkin bisa menambah referensimu terkait wajah Yesus yang sesungguhnya. Menurutmu gambar wajah Yesus mana yang paling mendekati ke rupa Yesus yang sesungguhnya? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom! Terima kasih telah menonton!